Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke binar atau bilangan binar ke desimal dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Kita buka Excel-nya dulu. Di sini kita tulis desimal. Di sini kita ketikan binar. Jadi misalnya kita ketikan angka desimalnya misalnya 79. Kita akan cari bilangan binarnya dari 79 sama dengan Anda bisa ketik seperti ini That's 2 bin Buka kurung Setelah itu kita klik atau kita sorot angka desimalnya E4 karena 79 ini yang bilangan desimal berada pada kolom E baris keempat Jadi di sini tampil E4 Langkah selanjutnya kita tutup kurung Enter Jadi hasil konversi bilangan desimal 79 ke binar adalah 1001111 Misalkan di sini kita coba lagi Misalnya kita ketikan 10 Kita akan cari bilangan binarnya Sama dengan Anda bisa ketik seperti ini Dek 2 bin Buka kurung Setelah itu Anda klik Angka desimalnya 10 Setelah itu Anda Tutup kurung Setelah itu Anda Enter Maka bilangan desimal 10 Jika dirubah ke binar adalah 1010 Terus misalnya di sini kita ketikan 25 Kita akan rumus lagi Sama dengan Dek 2 bin Buka kurung Setelah itu kita Klik angka desimalnya Setelah itu balas kurung Enter Jadi bilangan desimal 25 Jika dirubah ke dalam binar adalah 11001 Sekarang kita coba balik Dari bilangan binar Ke bilangan desimal Biner Desimal Jadi misalnya saya ketik di sini 1010 Bilangan binarnya 1010 Kita akan cari berapa bilangan desimalnya Sama dengan Jadi bisa Anda ketik rumusnya Bin 2 deck Jadi Anda balik saja ya Buka kurung Setelah itu Anda klik bilangan binarnya Setelah itu Anda tutup kurung lagi Enter Jadi bisa diperhatikan bahwa bilangan binar 1010 Bilangan desimalnya adalah 10 Selanjutnya Kita akan coba lagi Bilangan binarnya 11 111 111 Berapa bilangan desimalnya Sama dengan Bin 2 deck Buka kurung Anda klik bilangan binarnya Setelah itu balas kurung Enter Enter Jadi kalau bilangan binar 111 Terubah ke desimal Hasilnya adalah 15 Di sini kita akan ketik lagi bilangan binarnya 11001 Berapa bilangan desimalnya Jika dikonversi Sama dengan Bin 2 Deck Buka kurung Kita sorot atau kita klik bilangan binarnya Setelah itu balas kurung Enter Jadi bilangan binar 11001 Bilangan desimalnya Adalah 25 Jadi Untuk penggunaan bilangan desimal ini Maksimalnya adalah 500 511 Jika lebih dari 511 bilangan desimalnya Maka akan menampilkan Pesan Xnum Jadi Dibatasi sampai 511 Untuk Bilangan desimalnya Demikian bagaimana cara menghitung Bilangan desimal ke binar Atau binar ke desimal Dengan menggunakan Microsoft Excel Silahkan Anda praktekan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh